Jalanan macet di kota Medan Pertanyakan nomor napodik siswa Pesona air terjun si buny-buny Pemirsa setiap hari jalan pertempuran di kota Medan Selalu mengalami kemacetan Banyaknya truk dan jalanan rusak Membuat para pengendara yang melintas menjadi terhambat Beginilah kondisi di jalan pertempuran kota Medan Yang dipadati kendaraan setiap sorenya Jalanan macet setiap harinya Pasti dirasakan pengendara yang melintasi Jalan pertempuran kota Medan Di setiap sore pukul 16.30 hingga 19.00 Jalanan ini pasti selalu mengalami kemacetan Yang diakibatkan banyaknya kendaraan-kendaraan besar Seperti truk yang melintas Selain diakibatkan banyaknya volume kendaraan Jalanan ini berparah lagi dengan banyaknya lubang di jalanan Yang mengakibatkan laju kendaraan menjadi lambat Sehingga antrian kendaraan yang memanjam Para pengguna jalan mengaku sangat terhambat Pada saat melintasi jalur tersebut Salah satu pengendara Ari Yuda Warga Medan mengaku sangat terhambat Karena kepadatan jalan dan banyaknya kendaraan besar yang melintas Macetnya jalan ini Hampir setiap hari ya Dari pagi, siang, sore Malam ini pun Masa pagi sudah mulai macet Jadi karena kan Satu Jalannya begitu rusak Udah rusak pun Jalannya terlalu kecil Yang kedua Disimpang ini kan lampu merahnya Makanya kita lihat disini kan Banyak Banyak sekali kendaraan besar keluar masuk Warga Kota Medan berharap Jalanan ini bisa segera diperbaiki Sehingga pengendara dapat nyaman melintasi daerah tersebut Dari Medan Eka Hetriansyah memberitakan Sementara itu pemirsa akibat jalan komodor Laut Yosudar Somedan Labuhan rusak dan terendam banjir Tidak sedikit dari pengendara sepeda motor terjatuh Pada saat melintas di jalan tersebut Para pelajar SMA maupun pengendara sepeda motor Yang melintas di jalan rusak Maupun terendam banjir ini Tidak sedikit yang terjatuh Pada saat melintas di jalan komodor Laut Yosudar So Kilometer 17,5 Medan Labuhan Akibat terjatuh dari jalan rusak Sepeda motor pengendara tidak sedikit yang rusak Para pengendara sepeda motor Mengaku resah melintasi jalan tersebut Apabila di musim hujan Jalanan berlubang menjadi tertutup banjir Sehingga tidak kelihatan bagi para pengendara Yang melintas di jalan tersebut Tadi emang sempat terjatuh bang ya? Jatuh lah Ini ngolong aja dua orang Sudah berapa lama di jalan rusak? Sudah berapa lama jalan ini rusak? Ini? Ini? Saya rasa ini bobot Ya udah lama juga lah Gak lama ya Lombang-lombang jalan ini Akibatnya bang? Tapi jadi rusak Ada banyaknya motor Ada juga yang jatuh tadi bang Ada yang jatuh Saya pun jatuh Tidak salah ini Para pengendara sepeda motor Yang melintas di jalan Komodor Laut Yosudarso Kilometer 17,5 Kelurahan Pekan Labuhan Medan Labuhan Berharap pemerintah segera Memperbaiki jalan yang rusak tersebut Agar tidak menimbulkan korban jiwa Dari Medan Rusli HR memberitakan Pemirsa minim dan rusaknya Lampu penerangan jalan di kota Medan Menyebabkan jalan di flyover Berayan rawan dari tindak kejahatan Jalanan gelap ini Bukan dikarenakan Tidak adanya lampu penerangan jalan Melainkan tidak berfungsinya Lampu-lampu tersebut telah rusak Terlihat hampir seluruh Lampu jalan yang ada di flyover ini padam Akibat kurangnya perawatan Para pengendara yang melintasi jalan tersebut Mengaku tidak nyaman Untuk melintas di malam hari Menurut Faisal Haryadi Salah seorang pengendara Jalanan yang gelap ini sering sekali terjadi Kecelakaan Selain itu Kerap juga terjadi tindak kejahatan Diakibatkan jalanan yang gelap dan sepi Selama yang saya melewati selama ini Saya tahu Sudah 6 bulan lebih lah Sudah ada 6 bulan ya Jadi pendapat kita bagaimana Kalau pendapat saya ya Kalau sudah melewati daerah ini Setiap 70 malam Nyeramkan lah Karena banyak yang Kalau bisa dibilang Bisa jadi tempat saran kejahatan Warga Kota Medan Warga Kota Medan berharap Agar lampu jalan di flyover ini Dapat segera diperbaiki Dari Medan Eka Hetrian Syah Memberitakan Pemirsa upacara militer Kodam I Bukit Barisan Selasa Siang Menandai pelepasan jenazah Pak Tani Alias Tan Tiong Siok Seorang pahlawan kemerdekaan Republik Indonesia Etnis Tionghoa Asal Sumatera Utara Pak Tani Alias Tan Tiong Siok Adalah salah satu pahlawan kemerdekaan RI Beretnis Tionghoa Asal Sumut Yang berjuang pada saat terjadinya Agresi militer Belanda pertama Dan kedua Yakni antara tahun 1945 Hingga 1950 Penerima bintang gerilia Dari Presiden pertama RI itu Yakni Presiden Soekarno Tutup usia di umur 96 tahun Dengan pangkat terakhir sersan Pihak Kodam Suatu Bukit Barisan mengaku Hanya Pak Tani Satu-satunya penerima Bintang gerilia Di Sumatera Utara Dari etnis Tionghoa Sehingga dengan perjuangannya itulah Ia dimakamkan secara militer Jadi begini Untuk bintang gerilia itu Diterima penggunaan negara Utara Utara Oleh veteran Datanya ada sama tiga Ikoding dan ikodapal Maka saat yang meninggal Keluarga itu kan Konfirmasi Sama kita cocokkan data Sesuai berhak menerima Penghormatan Pemacara militer Masyarakat etnis Tionghoa Di Sumatera merasa kehilangan Dengan meninggalnya Pak Tani Atau Tan Tiosho Karena sosoknya dikenal Mempunyai rasa nasionalisme Yang tinggi Selain bintang gerilia Pak Tani juga pernah Menerima piagam kemerdekaan Dari Menteri Pertahanan Dan Keamanan Dijaman Presiden Soeharto Berdekat, berdekat, itu aja. Ya, walaupun suaranya tertarik-terarik, tapi semangat kira-kira umur Dekatnya masih ada kalau lupa semua orang. Berdasarkan catatan Legion Veteran Sumatera Utara, semasa hidupnya, Pak Tani pernah bergabung ikut militer di bawah Komando Kolonel Bejo. Salah satunya adalah pertempuran Medan Area di tahun 1942. Pak Tani awalnya bertugas membantu perbekalan dan mengkomandoi kapal melintasi selat menuju Penang, Malaysia untuk menyalurkan makanan dan senjata untuk para pejuang kemerdekaan RI. Dari Medan, Said Ilham memberitakan. Pertanyakan nomor napodik siswa, tetap luang bersama kami. Pemirsa, Anda masih tetap bersama kami dalam program Sumutoday Inspiring and Informative. Pemirsa puluhan orang tua murid kembali mendatangi SMA Negeri 13 Medan untuk mempertanyakan nomor napodik siswa. Aksi ini sempat berakhir ricuh karena sejumlah orang tua tidak puas dengan jawaban dari pihak sekolah. Puluhan orang tua murid SMA Negeri 13 Medan kembali mempertanyakan nasib ke-77 siswa yang dikeluarkan secara sepihak oleh pihak sekolah. Mereka juga mempertanyakan hilangnya nomor data pokok pendidikan atau dapodik Kementerian Pendidikan Republik Indonesia. Padahal sebelumnya, ke-77 siswa tersebut terdaftar di data pokok pendidikan Republik Indonesia. Adu mulut antara kepala sekolah dan para orang tua siswa pun tak dapat dihindarkan. Akibatnya pihak keamanan terpaksa membubarkan aksi ini. Abang minta anak sekolahnya pulang, 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 pulang sekolahnya. Sudah tidak ada keadilan di negeri ini lagi. Ini hal yang paling mendasar, anak-anak negeri. Jadi kalau harapan itu, saya rasa bukan harapan saya saja, harapan semuanya, semua bangsa Indonesia. Nah, harapan anak bangsa juga untuk tetap bersekolah di sini, itulah anak-anak kami. Jadi begitulah. Ada intimidasi nggak dari pihak sholak terhadap siswa yang mau dikeluar ini, Bu? Saya rasa sampai sejauh ini belum bisa dipastikan. Karena semuanya harus ada bukti, bukti yang otentik. Sebelumnya, aksi unjuk rasa juga dilakukan orang tua murid di SMA Negeri 13 Medan Senin kemarin. Namun pihak sekolah yang dicari orang tua murid tidak masuk kerja. Orang tua murid mengaku kepala sekolah yang paling bertanggung jawab atas dikeluarkannya anak mereka. Sebelumnya pihak sekolah telah menerima 77 orang siswa tersebut, dan mereka telah mengeluarkan sejumlah uang untuk biaya bulanan sekolah, seragam, serta buku pelajaran. Kemarin kami dipanggil ke dinas pedagang, di Jalan Sipipiro. Di situ disosialisasikan, menurut kepala sekolah itu sosialisasi. Tapi menurut saya itu eksekusi. Karena sehari setelah di sana, sampai di sekolah, anak-anak itu dikeluarkan, Pak. Sampai menangis-nangis. Itu kan ada intimidasi, Pak. Jadi, menurut saya, sikis anak juga sudah rusak. Kan begitu. Kemudian janji, yang paling utama janji. Janji bapak itu, kemarin, anak-anak tetap bersekolah seperti biasa. Baru sehari kau sudah ingkat janji. Anak Indonesia harus sekolah. Mana? Para orang tua siswa SMA negeri 13 milion ini menuntut agar dinas pendidikan sumur segera mengusut kasus ini dan meminta pertanggung jawaban pihak sekolah atas hilangnya nomor dapodik ke-77 siswa tersebut. Dari Medan, Rudy Hermansal memberitakan. Kesentif tambahan terhadap 205 orang pengawas sekolah mulai dari TK, SD hingga SMP di Kota Medan dibantah Kepala Dinas Pendidikan Kota Medan. Menurut Hasan Basri, kebijakan tersebut sudah dari Kepala Dinas Pendidikan yang sebelumnya. Menurut Kepala Dinas Pendidikan Kota Medan, Hasan Basri, dihentikannya uang tambahan penghasilan untuk ratusan pengawas sekolah di Kota Medan dengan dasar peraturan wali kota atau Perwal Nomor 44 Tahun 2017 tentang tambahan penghasilan itu sudah melalui proses dilakukan Kepala Dinas sebelumnya sebab ia baru beberapa bulan menjabat sebagai Kepala Dinas di instansi tersebut. Kepala Dinas Pendidikan Kota Medan, Hasan Basri, malah menilai para pengawas sekolah yang melaporkan persoalan ini ke DPRD Medan tidak mempunyai etika institusi karena kalau mereka keberatan dilaporkan dulu ke induknya Dinas Pendidikan Kota Medan atau BKD selaku tempat pengaduan aparatur sipil negara atau ASN bukan langsung melapor ke DPRD Medan. Kalau merujuk dari yang sebelum-sebelumnya kan tak patuh saya menjelaskannya itu karena Kepala Dinasnya kan waktu itu bukan kita. Tapi saya memahami apa yang dipikirkan oleh Kepala Dinas. Mungkin itu tadi pertimbangannya, kalau ada nanti regulasi di atasnya yang menyatakan itu tidak boleh lagi, ini final udah. Tapi kalau tidak ada regulasi di atasnya melarangnya, kita akan usulkan lagi. Tinggal nanti tim kita yang di pemerintah kota dalam hal ini Badan Pengelola Kuangan, BAPEDA, BKD dan tim yang lain, membuat regulasi itu memungkinkan untuk kembali diterima. Tapi kan itu tidak serta-merta, ada prosesnya lagi. Untuk mengubah itu kan perlu proses kajiannya, lalu itu diusulkan ke DPR karena menyangkut anggaran perubahan, itu ada di PAPBD. Nah tapi kita sungguh-sungguh kok memperhatikan aspirasi pengawas itu. Sebelumnya, sejumlah pengawas sekolah di Kota Medan mulai TK, SD, SMP mengadu ke DPRD Medan terkait dengan berkurangnya uang tambahan penghasilan makan dan transport mereka dari 1.250.000 rupiah per bulan menjadi 180.000 rupiah per bulannya sejak bulan Juli 2017. Mereka menyayangkan kebijakan Dinas Pendidikan Kota Medan yang melakukan pemotongan uang tambahan penghasilan tersebut yang dinilai tidak memiliki hati nurani karena ujung tombak pendidikan itu ada di pengawas sekolah menurut mereka. Dari Medan, saya Tilham memberitakan. Pemirsa di tengah kemajuan pembangunan pendidikan, masih ada siswa sekolah dasar di Kabupaten Langkat yang belajar dengan beralaskan tenis meja sebagai tempat belajar. Kegiatan belajar mengajar di sekolah dasar nomor 050676, Desa Kebun Balok, Kecamatan Wampu, Kabupaten Langkat ini cukup memprihatinkan. Karena tidak ada meja untuk belajar, siswa terpaksa memakai tenis meja sebagai meja belajar. Siswa kelas 1 terpaksa berbagi ruangan dengan barang-barang milik sekolah seperti sapu, lidi, ember, dan peralatan sekolah lainnya. Sementara ruang kelas rusak parah dengan atap ruangan kelas terbuka mengakibatkan setiap kali musim hujan, ruangan kelas kemasukan air hujan, dan membasahi ruangan kelas. Kondisi sekolah dasar negeri milik pemerintah ini sudah berlangsung lama. Rusakan bangunan membuktikan bangunan sudah lama rusak. Pihak sekolah berharap segera ada perbaikan ruangan kelas agar siswa dapat belajar dengan nyaman dan tidak terganggu akibat kerusakan bangunan kelas. Anak ini yang sekolah kayak gini, tahun ini atau tahun sebelum ini? Tahun ini. Tahun ini aja. Berapa siswanya, Bu? Sembilan. Jadi karena sembilan, jadi disini? Kelas satu sembilan orang. Sembilan orang. Ada nggak kesulitan anak-anaknya dengan kondisi kayak gini belajar? Ya tadi waktu belajarnya. Ada semangat atau gimana dengan kondisi begini, Bu? Semangat aja. Tetap semangat anak-anak. Jadi harapannya bagaimana, Bu? Ya harapan saya ada bantuan. Bantuan segera ya, Bu. Kerusakan bangunan kelas sekolah berdampak dengan minimnya jumlah murid di sekolah dasar nomor 050676, desa Kebun Balok, Kecamatan Wampu, Kabupaten Langkat. Dari Binjai, Muhammad Jiratuan Jum memberitakan. Dari Binjai, Muhammad Jiratuan Jum memberitakan. Program Sumo Today, Inspiring and Informative. Pemirsa bagi Anda penyuka kesejukan suasana air terjun sudah sepantasnya mencoba lokasi objek wisata air terjun Sibuni-buni di kawasan hutan Sibuluan, Tapanuli Tengah. Di tempat ini Anda bisa memanjakan mata Anda untuk melihat pemandangan dengan hamparan sawah yang indah. Pemirsa, berita tersebut sekaligus menutup jumpa kita untuk sore hari ini. Namun untuk Anda jangan kemana-mana, karena setelah ini masih bersama saya di Paduka, Panggung Kepenudukan dan Keluarga. Tetaplah bersama kami. Meski keberadaan air terjun Sibuni-buni atau yang kini disebut air terjun Sihobuk tersebut berada tepat di dalam hutan, namun kesejukan air dan keasrian hutan tidak menyurutkan minat bagi mereka penyuka suasana air terjun untuk berkunjung ke lokasi objek wisata tersebut. Di lokasi air terjun Sibuni-buni yang memiliki ketinggian 15 meter tersebut ditambah lagi curah air yang begitu deras seakan menambah keeksotisan air terjun yang kini menjadi salah satu ikon wisata alam bagi Kabupaten Tapanuli Tengah. Umumnya, para pengunjung yang berendam di aliran air terjun justru kebanyakan memilih duduk atau berdiri persis di bawah curahan air terjun demi merasakan sensasi curahan air terjun. Sebagian pengunjung mengaku jika berada tepat di bawah curahan air terjun seperti dipijat seluruh tubuh oleh derasnya aliran air terjun. Bahkan sensasi yang satu inilah membuat pengunjung betah berlama-lama di lokasi objek wisata ini. Tempatnya indah, memang sesuai lah untuk kami yang belum pernah pergi ke sini. Emang dari mana Pak? Dari Medan. Oh memang dari Medan ya? Iya. Jalanan macet di Kota Medan Pertanyakan nomor napodit siswa Pesona air terjun si bunyi-bunyi Selamat sore Pemirsa, kita bertemu lagi dalam program Sumu Today Inspiring and Informatif. Bersama saya Dira Nasution, inilah Sumu Today selengkapnya. Pemirsa setiap hari jalan pertempuran di Kota Medan selalu mengalami kemacetan. Banyaknya truk dan jalanan rusak membuat para pengendara yang melintas menjadi terhambat. Jalanan macet di Kota Medan Pertanyakan nomor napodit siswa Pesona air terjun si bunyi-bunyi Selamat sore Pemirsa, kita bertemu lagi dalam program Sumu Today Inspiring and Informatif. Bersama saya Dira Nasution, inilah Sumu Today selengkapnya.